Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini saya ingin membahas tentang Hukum sholat memakai sandal Sholat dengan memakai sandal itu diperbolehkan Jika sholatnya di atas tanah Dan dipastikan itu sandalnya suci dari najis Namun bila sholatnya di dalam bangunan masjid Yang berlantik keras Maka ini menjadi terlarang Karena masjid harus terjaga kebersihannya dan kesutihannya Mengenai sholat memakai sandal ini Diterangkan dalam hadis yang mana Sayyidina Anas pernah ditanya Akanan Nabi Yusallallahu Alaihi Wasallam Yusalli Fina Alayhi Jawabnya kolah naam Jadi pernahkah Rasulullah SAW Sholat memakai sandal Maka Sayyidina Anas berjawab Iya Dalam kitab Fatahul Bari Kitab ini dikaren oleh Syekh Ibnu Hajar Alaskolani Disana dijelaskan yang intinya Ibnu Baupol berkomentar Hadis ini dipahami Bahwa alas kaki atau sandal Semacam yang saya pakai ini Itu dipakai Jika tidak ada najisnya Selain itu Ia merupakan ruksoh atau dispensasi Bukan termasuk hal yang disunahkan Demikian dinyatakan oleh Ibnu Daqi Al'id Karena ia tidak termasuk Kecakupan makna yang dituntut dari sholat Alas kaki itu sekalipun Pakaian perhiasan Namun bersentuhan dengan tanah Yang banyak mengandung najis Telah membuatnya tidak masuk Ketingkatan itu Ini yang ada di dalam Kitab Fatahul Bari Dan yang perlu diperhatikan adalah Cara pemakaian sandal Ketika sholat Ataupun membawa sandal itu Serta dalam ibadah sholat Jika yang dimaksud adalah Sholat dengan memakai sandal Maka sholatnya tidak sah Dikarenakan salah satu dari syarat Jahnya sholat Adalah sesuatu yang dipakai Atau maksudnya malbus Haruslah suci dari najis Sehingga ketika sandalnya ini Tetap dipakai Jari kakinya dikaitkan ke tali sandalnya Maka sandal tersebut tergolong malbus Tapi jika sandal yang dikehendaki Adalah sandalnya hanya dijadikan Sebagai tempat pijakan Dengan tanpa Mengkaitkan jari kakinya Ke tali sandal Maka praktek yang demikian Tidaklah bermasalah Dalam artian sholatnya tetap sah Paling tidak Ia dikatakan Muhaddah atau sejajah Dengan najis Ketika najisnya Berada di bawah sandal Yang dipijak itu Dan hal demikian Sama halnya ketika Sholat di atas sajadah Yang di bawahnya terdapat najis Sholat dengan memakai sandal Tentu harus memperhatikan pula Tempat sholatnya Apakah itu di atas tanah Atau di atas selantai bangunan masjid Apabila sholatnya berada di atas tanah Maka diperbolehkan Dengan memakai sandal Dengan ketentuan tersebut di atas Sedangkan apabila berada di dalam bangunan masjid Berlantai keras Dan bersih Maka sholat yang memakai sandal adalah Perlakuan yang tidak sopan Dan tidak menjaga kehormatan masjid Dalam kitab Fatahul Mu'in Kitab ini dikareng oleh Syekh Zainuddin Al Maribari Beliau menegaskan bahwa Maksudnya Dan haram Kencing di dalam masjid Sekalipun Kencing itu diwadahi Atau ditampung Memasukkan sandal Bernajis Yang mana tidak lepas Dari mengkotorinya Dalam kitab Odul Muhtar Kitab ini dikareng oleh Syekh Muhammad Amin Beliau biasa dipanggil Ibnu Abidin Menegaskan Yang intinya Akan tetapi Apabila dikhawatirkan Dengan memakai sandal Akan mengkotori Lantai masjid Hendaknya Perbuatan itu Mesti didiadakan Meskipun Sandalnya itu suci Ada pun masjid Nabawi Zaman dulu Di hampir Kerikil Di zaman Nabi S.A.W. Yang berbeda Keadaannya Di zaman Kita sekarang ini Dan kemungkinan Hal ini Menjadi dasar Dalam kitab Um Datul Mufti Tentang adanya Penjelasan Bahwa Masuk masjid Dengan memakai Sandal Termasuk Buruknya adab Jadi Sebagai kesimpulan Bahwa Sholat Pakai sandal Itu diperbolehkan Bila Di tanah Semacam ini Cuma Sandalnya Tidak boleh Najis Lalu Kalau di masjid Sebaiknya Tidak memakai Sandal Meskipun Itu Sandalnya Tidak Najis Lalu Sandal Kalau Najis Lalu Dikaitkan Dengan Jari-jari Kita Maka Sandal Ini Termasuk Pakaian Dan Apabila Termasuk Pakaian Maka Sandal Yang Najis Tadi Tidak Boleh Dipakai Untuk Sholat Kalau Dipakai Untuk Sholat Itu Berarti Sholat Tidak Sah Beda Kalau Sandalnya Hanya Dipijak Begitu Saja Karena Dibawanya Sandalnya Dan Najis Sandalnya Dipijak Begitu Saja Maka Ini Diperbolehkan Seperti Kalau Kita Memakai Sajadah Sajadah Dibawanya Sajadah Itu Ada Najis Maka Diperbolehkan Sehingga Kita Sucut Sandalnya Tidak Ikut Sucut Tidak Ikut Begini Jadi Hanya Tetap Begini Seperti Sajadah Itu Masih Diperbolehkan Mudah-mudahan Sedikit Ini Diparangi Hidayah Halallah Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semuanya Sampai jumpa Di video Yang akan datang Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mungsantun